Magnetisme merupakan proses transfer energi dari terapis kepada kliennya. Salam semua kepada sorseraku semua yang ada pada Javanis Magnetisme. Ini kita terus sekali bersama, kita ikuti, amati dan kita bangun bersama beliau nih pakarnya Mas Dodi ya. Ini pakarnya dan insya Allah kita akan dapatkan kemuliaan, mulia, jaya, jaya. Javanis Magnetisme dari Jawa untuk dunia. Javanis Magnetisme dari Jawa John McGill seorang master hipnotis kelas dunia di dalam bukunya The New Encyclopedia of State Hypnotism. Beliau berkata bahwa ada dua cara dalam mempengaruhi bawah sadar. Yang pertama menggunakan pendekatan fisiologis, menggunakan energi. Dan yang kedua menggunakan pendekatan psikologis, menggunakan sugesti. Dan untuk hasil yang terbaik, kedua cara ini harus dikombinasikan. Karena akan membuat kita menjadi master hipnotis. Dan untuk hipnotis dengan sugesti atau berpengaruhi orang lain dengan sugesti, kita semua sudah banyak yang memahami dan informasinya juga sudah sangat mudah didapatkan. Selain di toko buku, di internet, dan di mana-mana, maka saya tidak akan menjelaskan. Dan yang kedua yang menggunakan energi, sebenarnya energi ini adalah magnetisme. Nah, selers, saya masih punya satu kejutan lagi nih selain hipnosis. Wah, keserupan. Sama sekali bukan. Kejadian ini tak ada hubungannya dengan peristiwa magis. Tapi dapat dijelaskan secara ilmiah loh. Ruh. Kan tadi tuh kita pas ada melihat novel ya. Iya. Lepas itu keserupan itu gimana sih, mes? Bukan, bukan keserupan. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki lapisan sebuah magnet yang jika diaktifkan, dia bisa menarik energi alam semesta yang besar. Dan disertai dengan kekuatan daya cipta untuk membayangkan sesuatu yang dia inginkan. Contohnya kalau untuk novel tadi untuk bela diri. Begitu. Yap, magnetisme adalah cikal bakal hipnosis modern. Magnetisme percaya akan kekuatan energi prana yang memberikan kehidupan bagi seluruh alam semesta, termasuk kehidupan manusia. Saat berada dalam pikiran bawah sadar, manusia masuk ke dalam tahap relaksasi. Saat inilah, ia dapat merasakan energi yang mengelilinginya. Di dalam tubuh kita terdapat energi sinar elektromagnetik inframerah secara alami. Bukti nyata, keberadaan sinar tersebut bisa kita lihat pada sistem kerja pintu otomatis. Pintu ini memancarkan sinar elektromagnetik inframerah. Makanya, saat ada orang yang mendekat, pantulan sinar inframerah dari orang itu diterima oleh alat pada pintu yang memberikan perintah untuk membukanya. Oke, sekarang tangan Mbak Dita seperti ini, jari-jarinya ya. Dan saya akan menyalurkan melalui ibu jari ini. Dan Anda fokus pada mata saya. Ketika mata Anda terasa lelah dan saya meminta Anda untuk menutup mata, silakan tutup mata Anda dan biarkan proses terapi ini terjadi. Anda cukup meniapkan untuk menerima energi saya. Magnetisme merupakan proses transfer energi dari terapis kepada kliennya. Lihat mata saya. Terima kasih telah menonton! Mulai sekarang dan seterusnya, Anda menjadi pribadi yang jauh lebih percaya diri. Jauh lebih karisma. Anda memiliki energi untuk bangun. Dan bangun. Bangun. Buka mata Anda. Bangun. Dan terasa segar sekali. Tuh, lihat. Mas Dodi aja sampai keringetan. Saking lelahnya mentransfer energi. Apa yang Anda rasakan? Jadi kerasi getaran yang sangat kuat. Diasat di sini, di tangan. Seolah-olah seperti dimasukkan sesuatu ya. Energi. Seperti, terasa seperti angin. Terus karena saya menetap mata dia, itu betul saya sangat ngantuk dan sampai saya ada diri. Terus şimdi ada di tempatan. Terus sekarang sudah 됐ad. Terus sekarang sudah Project Muhammad. tym odpowied ON. Terus sekarang sudah bertambah. Tapi tidak akan salah sejantik. Terus bigs czarias serendara amations. Terus aset. Terus. TerusANG. Terus kamu am MondayOW.